Desa dengan potensi rawan konflik Pilkades menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lembata menjelang perhelatan Pilkades Rempak 8 November 2021 mendatang. Perdasarkan kajian panitia Pilkades tingkat Kabupaten Lembata, bidang keamanan dan ketertiban masih banyak desa di Kabupaten Lembata saat ini punya potensi rawan konflik Pilkades Rempak. Bahkan sejak tiga bulan terakhir potensi yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan tingkat desa itu sudah mulai muncul hingga aksi saling lapor ke polisi dan inspektorat daerah. Untuk mengantisipasi potensi konflik ini, Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban Asel Musbai saat rapat kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Panitia Pilkades tingkat Kabupaten mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan polisi dan TNI untuk menemukan solusi meredam potensi konflik ini. Terdapat ya, tapi ada desa-desa yang mulai dari sekarang dan bukan hanya sekarang dan beberapa bulan lalu itu potensi konfliknya sudah mulai muncul untuk terkait dengan hubungan dengan calon-mencalon dan sebagainya, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang kita dengar mulai saling lapor kiri kanan, sampai lapor ke polisi, ada yang di inspektorat tanya untuk saling mempersalahkan, saling mencari peluang untuk bisa dapatkan pilkades. Itu sudah berjalan sekitar tiga bulan terakhir ini. Itu yang kita pantau di lapangan, sudah ada desa-desa seperti itu dan menjadi konsentrasi kita. Sekarang saja sudah seperti itu, apalagi nanti pada hari hanya. Tidak hanya itu, Ansel juga menghimbau masyarakat yang ingin berkompetisi dalam pilkades kali ini untuk tidak saling menjatuhkan. Menurutnya, demokrasi di tingkat desa semata-mata hanya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh menjadi biang dari retaknya hubungan kekerabatan.